Saudara markas Keloompok Kriminal bersenjata ditemukan di hutan belakang kantor Bupati Yahukimo di gerebek polisi. Kontak tembak terjadi hingga mengakibatkan dua anggota KKB tewas dan satu personil polisi terluka. Penggerbekan dilakukan aparat kepolisian Polres Yahukimo bersama Satgas Damai Kartens dan Brimob Polda, Papua pasca pos BKO Brimob diserang oleh KKB. Dari sini polisi menangkap terduga anggota KKB hingga terungkap lokasi markas KKB. Nyatanya tempat persembunyian berlokasi di tengah hutan yang berada di belakang kantor Bupati Yahukimo. Saat penggerbekan dilakukan kontak tembak terjadi. Sekitar satu jam lamanya tim gabungan akhirnya melumpuhkan dua anggota KKB. Namun satu personil polisi juga mengalami luka tembak di bagian kasi kiri. Di markas KKB, tim gabungan juga mengamankan barang bukti enam senjata api rakitan, enam puluh amunisi, anak panah, parang, dan sebuah kapak. Personil gabungan melakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak di lokasi persembunyian KKB. Di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Polisi berhasil melumpuhkan kedua orang KKB dan setelah dilakukan olah TKP, selanjutnya kedua KKB tersebut dibawa ke Resudu DKI untuk divisum dan diidentifikasi guna mengetahui identitas mereka. Terima kasih telah menonton!